Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo poro sedulur sedulur kabeh berjumpa lagi dengan Lemony Channel dan dalam perjumpaan kali ini semoga kita semua diberi kesehatan diberi kelancaran dan selalu dalam lindungannya oke sedulur dalam episode kali ini Lemony Channel mau memberikan cara untuk meneguk batang asem yang ukurannya besar ya atau kita tidak bisa melakukan dengan teknik wiring dan cara ini cukup mudah ya bisa dilakukan oleh para pemula dengan teknik pahat seperti ini batang yang ukurannya besar bisa kita tekuk sesuai keinginan sebelum kita melanjutkan ke video yang selanjutnya jangan lupa dukung terus channel saya tonton terus videonya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru nah mari kita melanjutkan lagi ini adalah pohon asem ya yang saya jangkuk kurang lebih setahun yang lalu dan sudah subur akarnya pun sudah banyak sampai ke bawah nah teknik pahat seperti ini yang ingin saya berikan kepada setulur-setulur semua ya caranya jadi kita memahat di batang yang akan kita tekuk nah ini penampakan awalnya jadi pohon asem ini memiliki tiga batang lurus ke atas seperti ini jadi dua batang yang kanan dan kiri mau saya tekuk dan ini adalah goresan ya goresan yang saya bikin kurang lebih seminggu yang lalu ini adalah penampakan pohon asemnya lumayan besar ya dan tentu saja ini tidak bisa dilakukan dengan teknik wiring jadi harus kita pahat nah batang yang sebelah kiri akan saya doyongkan ke kiri dengan cara memahat batangnya supaya bisa ditekuk nah seperti ini pertama-tama kita buat luka ya di bagian yang akan kita tekuk nah kenapa saya menggunakan pahat dan tidak menggunakan gergaji karena ini kalau menggunakan gergaji biasanya ada gesekan ya gesekan yang terus menerus jadi malah nanti bisa busuk ya kampiumnya jadi lebih baik menggunakan pahat seperti ini asalkan pahatnya itu tajam dengan teknik pahat seperti ini biasanya kita memahat sebagian ya atau mungkin 70% dari batang kita pahat dan kita sisakan sebelah batang dengan kampium yang utuh jadi kita tidak memahat sepenuhnya nah seperti ini nah ini sudah saya pahat ya sudah kita pahat dan kampium yang sebaliknya itu masih utuh supaya bisa ditekuk nah kalau sudah bisa ditekuk seperti ini kita tidak perlu memahat lagi nah ini hanya membersihkan di pinggirnya saja supaya tekuannya itu bisa maksimal bisa menempel antara atas dan bawah jadi untuk apa kita menisahkan kampium yang sebaliknya nah ini untuk alur makanan untuk alur nutrisi dari akar menuju ke atas dan alur nutrisi tidak terputus jadi dari akar itu masih bisa menuju ke atas ini ini adalah penampakan akhir dari penekukan tadi setelah kita pahat kita tekuk seperti yang kita inginkan terus tekukannya sudah rapi seperti ini lalu kita menggunakan plastik untuk untuk menutupi luka luka yang tadi kita buat luka yang sebenarnya luka luka pahatan yang kita buat tadi agar kambiyunnya tidak menguap lebih banyak dan ini adalah batang yang satunya ya ini juga akan kita tekuk jadi kita pahat nah pahatan awal itu seperti ini jadi kita membuat pola yang kita tentukan supaya bisa tertekuk menurut yang kita inginkan asalkan kambiyunnya itu masih masih ada jalur makanan dari bawah masih ada alurnya bawah sampai ke atas itu ya insyaallah tidak tidak akan layu ya jadi masih bisa bertahan masih bisa subur ya ini adalah proses pemahatan dan untuk untuk ini untuk menutupnya ruka ruka pahatan ini ini asalkan tanahnya itu subur kita rajin kasih pupuk rutin itu bisa cepat jadi menutupnya luka ini tergantung kesuburan lebih subur lebih bagus lebih cepat menutup lebih kering dan lebih lebih cepat sembuh ya kambium yang kita luka lebih cepat sembuh nah jadi buat para sedulur kalau ingin meniru ya teknik bahat seperti ini atau terinspirasi yang paling penting atau yang kita utamakan itu satu kita perhatikan alur nutrisi dari akar itu terjaga bisa bisa alurnya bisa menyambung dari atas saya dari bawah sampai ke atas terus yang nomor duanya itu kita memahat menyisakan kambium di sebaliknya itu pastikan tidak sampai terpahat jadi pahat seperti ini asalkan bisa ditekuk kita sudah memahatnya biasanya biasanya antara 70% sampai 80% dari batang yang kita pahat itu sudah bisa ditekuk nah dan bawan asam ini seperti yang saya katakan dari awal ini cangkok ini sudah pernah berbuah satu kali ketika sudah dicangkok dan ini adalah bunga asam mungkin akan berbuah lagi mungkin akan berbuah lagi yang kedua dulu itu pernah berbuah beberapa ya ada beberapa buah asam ini adalah bunganya penampakan bunga asam jadi kalau pohon asam cangkokan itu mudah berbuah dibandingkan kalau kita tanam dari semais biji ini adalah proses akhirnya jadi kedua batang sudah tertekuk ya ini batang kedua sudah selesai dan sudah dilapisi dengan plastik seperti pohon yang pertama tadi seperti batang yang pertama nah ini penampakan dari sebalik ya sebalik pohon seperti ini bisa bisa kita lihat ya jadi alur nutrisi masih utuh dari bawah dan yang kita lapisi ini adalah gambium yang masih utuh tidak kita pahat karena pahatannya itu ada di bawah di bawah di tekuan nah ini batang yang lurus batang yang ketiga ini mungkin juga akan kami teku tapi menunggu yang tekuan pertama ini sembuh terus kita lanjutkan di batang yang ketiga karena bisa kita lihat tadi di bawah pohon batang yang ketiga ini ada saya bikin goresan jadi belum sembuh total mungkin menunggu goresan tadi sembuh lalu kita bisa membuat pahatan di batang yang ketiga ini nah mungkin cukup sekian video kali ini terima kasih dan matur salam satu hobi kemudian kemudian kemudian